Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diselah kegiatan percepatan tanam padi di kampung Cigunung Pandegang, Banten pada selasa mengklaim pasokan pangan masih aman untuk menghadapi El Nino dan masih ada 800 ribu hektare lahan persawahan yang masih produktif. Meski begitu, Limpo mengimbau agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi El Nino. Dari datan raca, perkiraan puncak dampak kekeringan ada di bulan Agustus hingga September. Kita punya lahan kurang lebih 800 ribu hektare, segera akan panen. Bulan ini juga di sekitar 8 ribu, 800 ribu. Oleh karena itu, kondisi ketersediaan pangan kita secara nasional cukup aman. Beberapa strategi dalam menghadapi El Nino juga tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya ialah memperkuat embung. Selain itu juga imbauan untuk mempercepat tanam padi setelah dipanen. Tim Deputan CNN Indonesia